Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bengkel Excel Hari ini kita akan membahas bagaimana cara Mengkopi data Excel vertikal ke horizontal Atau sebaliknya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Intro 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 Oke sobat Excel disini sebenarnya ada Kedua cara untuk men-transport Sebuah data atau setabel disini Kita bisa menggunakan Yang namanya paste dari transpose Atau dengan rumus yang namanya transpose Nah yang pertama kita bahas disini Adalah menggunakan rumus Yang namanya transpose Sobat Excel Jadi yang pertama dilakukan itu adalah Kita blok datanya seperti ini Nah karena yang ingin kita buat datanya Menjadi horizontal Berarti kita blok seperti ini Area yang benar-benar kita inginkan Terus klik kanan Yaitu kita copy langsung saja seperti ini Kita pindah ke cell yang mau kita gunakan Nah disini contohnya saya pindah di G Itu klik kanan Pilih paste spesial Nah disini ada pilihan yang namanya Transpose Sobat Excel Itu kita centang Baru kita ok Maka kita akan mendapatkan hasilnya Langsung seperti ini Nah kita sudah mendapatkan hasilnya kan Sobat Excel Disini datanya sudah berubah Sesuai dengan Yang di transpose Nah coba kalau disini Data dari Andri itu diganti Nah dia datanya tidak akan ganti kan Untuk terjualnya Sobat Excel Jadi ini kurang dinamis Kalau biasanya dalam dunia kerja Nah selanjutnya kita akan ke cara yang kedua Yaitu cara yang lebih dinamis Cara yang kedua Sebenarnya lebih simple Sobat Excel Jadi kita blok datanya ya Sobat Excel Kita blok seperti ini Sesuai dengan jumlah data yang akan kita buat Disini karena saya ingin membuat 3 saja Berarti saya kali 3 kolum dan 10 row nya kan Sobat Excel Jadi nanti disini Kalau diminta agennya Berarti kita tambahkan lagi 4 ke bawahnya kan Sobat Excel Nah dibuat secara 4 Atau kita Buat secara 3 saja Disini kita ambil dari agen Sampai ketor jual Sobat Excel Nah setelah kita buat Atau blok datanya seperti ini Kita masukkan yang namanya Rumus Transpose Jadi sama dengan seperti ini Kita ketikkan saja Transpose Kita tap Nah array nya disini adalah Jumlah atau data yang akan kita buat Datanya setara vertikal Nah kita blok disini Kita tutup kurung Nah kita enter Nah kita ini sepertinya kurang besar Kita Nah kenapa disini hasilnya value Nah rumus Transpose ini adalah caranya Kita hanya akan menggunakan yang namanya Fungsi CSE Atau Ctrl Shift Enter Agar nanti datanya bisa direkap Nah kita ulangi lagi ya Sobat Excel Karena tadi kita tidak di CSE Berarti kita ulangi Kita blok data sesuai dengan data yang kita inginkan Nah sudah 3x10 Selanjutnya kita masukkan rumus dari Transpose Kita tap Array nya adalah data yang akan kita ubah Jadi kita blok Kita tutup kurung Baru kita gunakan Ctrl Shift Enter Tekan bersamaan ya Sobat Excel Nah hasilnya akan seperti ini Sobat Excel Nah disini Kalau kita ganti dengan Jualnya Andre Jatirejo ini Berarti dia akan ganti Nah Gantikan Sobat Excel Kalau yang cara yang pertama tadi tidak ganti Jadi cara inilah yang Meskipun agak sedikit rumit Tapi cara ini akan lebih bisa mengupdate datanya Karena kita Ganti 98 maka dia ganti 98 Nah disini ya tinggal Sobat Excel Sesuaikan kembali dengan Style yang pertama Nah disini kita juga bisa buat style yang baru Disini kita bisa edit-edit Jadi Sobat Excel bisa lebih berkreasi Atau disamakan sesuai dengan datanya Disini saya buat berdasarkan warna dari hijau ya Sobat Excel Nah jadi kalau kurang besar Kita akan block saja Disini kita block dan kita tarik Maka datanya akan mendapatkan seperti ini Sobat Excel Oke Sobat Excel Itu tadi pertemuan singkat kita Bagaimana cara mentransplus dari data berbentuk vertikal ke horizontal Kalau Sobat Excel masih bingung silahkan komentar di bawah Jangan lupa untuk like dan share videonya Dan berlanggaran dengan cara subscribe channel Bekel Excel Oke sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Terima kasih